Sementara Hari Raya Idul Adha juga membawa berkah tersendiri bagi seorang polisi di Tulung Agung. Di sela-sela sebagai abdi negara, dirinya masih menyempatkan waktunya untuk menjadi peternak kambing kurban. Dari satu kambing, saat ini dirinya mampu memiliki ratusan kambing siap potong. Seperti apa ceritanya berikut liputannya. Beginilah keseharian AKP Saim Sihombing, polisi kreatif peternak kambing kurban warga desa Sanggerahan Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung selepas dinas. Tanpa ragu, sama sekali ia masuk ke dalam kandang kambing miliknya. Kandit Sabara Polsek Ngunut Tulung Agung ini bahkan tidak canggung, mengersihkan kandang dan memberikan pakan rumput kepada ratusan hewan ternaknya. Usaha ternak kambing ini sendiri dimulai Saim sejak 6 tahun silam hasil patungan bersama salah satu teman SMP-nya. Dengan kegigihannya, beberapa ekor kambing kurus dan kambing anakan kini berkembang biat hingga mencapai ratusan ekor. Jelang Hari Raya Kurban seperti sekarang ini membawa berkah tersendiri bagi Saim. Banyaknya orang yang membutuhkan kambing sebagai hewan kurban membuat Saim kebanjiran permintaan. Dengan harga di kisaran Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000 per ekor, Saim mampu memperoleh kenaikan keuntungan hingga 10%. Kurang lebih sekitar 6 tahunan lah kurang saya penugasan dari sudah kemarin. Kemudian dengan sahabat nama saya ini mencoba untuk memperdayakan kodansi masak yang ada untuk kita joinan untuk ternak pengembangan kambing. Dengan pelayanan dan kualitas kambing yang bagus, Saim kini banyak dikenal pembeli baik dari lokal Tulung Agung maupun dari luar kota Tulung Agung. Ya pertama saya sudah tahu persis di sini, kebetulan perusahaan ini Mas Ambar ini juga sudah kenal banget gitu ya. Sehingga kami tentunya lebih percaya daripada yang misalnya ke pasar yang kita belum tahu. Bagi AKP Saim, bisnis tidak harus pilah-pilih. Selama bisnis yang dijalani menguntungkan, halal dan membawa perubahan ekonomi yang lebih baik, maka akan ia jalani. Tentunya tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai abdi negara pengayom masyarakat. Wadli Rahmawan, Tulung Agung.